komentar para sikuluk, pakarnya di dalam hal ini beberapa sikuluk yang saya lihat kuluk yang ada dari Jakarta, dari UNER Surabaya, kedokteran UNER mereka mengatakan bahwa ini adalah ketidakwajaran ketika kemudian Nabi S.A.W.T ini apa itu? Kuda, loh kuda kok pakai sayap kemudian Aisyah mengatakan, apakah kamu tidak pernah tahu ya Rasulullah, bahwa Nabi Sulaiman punya kuda pakai sayap yang lebih menyedihkan sekali itu adalah, ada ustadz yang mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja yang punya spiritual ini boleh-boleh saja alasannya ini sebagai hiburan karena ketika misalnya dia tidak punya anak, misalnya, maka dia dengan memiliki spirit doll itu, ada hubungan batin katanya dengan boneka, ini bonekanya ada batin ada hubungan batin, padahal di saat yang bersamaan, antum silahkan browsing komentar para sikuluk pakarnya di dalam hal ini, terkait dengan hal ini, beberapa sikuluk yang saya lihat dari sikuluk yang ada dari Jakarta dari UNER, Surabaya kedokteran UNER, dari sikuluk UNER mereka mengatakan bahwa ini adalah ketidakwajaran, ketika sampai menganggap boneka, benda mati sebagai bagian dari makhluk hidup ini tidak wajar, kalau masih anak-anak wajar, anak-anak pernah kejadian kan Aisyah punya boneka, punya mainan Nabi SAW bertanya, Aisyah siapa ini? apa boneka-boneka ini? ini putri-putriku ya Rasulullah dianggap putri, ya barang kita tahu Aisyah tidak punya putri tapi sebagai seorang anak yang masih belum balik yang bermain dengan bonekanya boleh punya asumsi seperti ini karena memang hukumnya, hukum anak-anak berbeda dengan hukum orang yang sudah dewasa ketika kemudian Nabi SAW, ini apa itu? kuda, loh kuda kok pakai sayap kemudian Aisyah mengatakan apakah kamu tidak pernah tahu ya Rasulullah bahwa Nabi Sulaiman punya kuda pakai sayap dan Nabi SAW kemudian tertawa nah ini para ulama menjelaskan ini peristiwa terjadi setelah sepulang Nabi dari Perang Tabu dari sini para ulama diantara Sheikh Muhammad bin Sulaiman memberikan ketentuan bahwa boneka, mainan untuk anak termasuk di dalam hal ini adalah film-film kartun yang edukasional, pendidikan yang di situ tidak ada yang haram misalnya haram itu seperti nyanyian dan musik kemudian tidak ada apa namanya kata-kata yang jorok hal-hal yang kemudian menggambarkan aurat dan lain sebagainya hal-hal tersebut untuk edukasi pendidikan dan lain sebagainya mengajarkan karakter kepada mereka mendidik akhlak dan sebagainya dibolehkan ya itu dibolehkan bagi anak-anak tapi bagi orang dewasa gak bisa serta-merta misalnya kita dengan seenaknya si fulan anak-anak anggap anak-anak misalnya itu ya diharamkan dalam syariah oke baik-baik insyaAllah barakat lafik